Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adek-adekku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan jadi panas dalam Hatinya remuk erdam Kangen siang malam Kepadamu Nangis setiap hari Saat kamu bacakan doa Ya Tapi sebelum kita bahas lebih jauh Saya ingin Menyapa seluruhnya Adek-adekku sekalian Di seluruh Penjuru Tanah Air Indonesia Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua Juga adek-adekku sekalian Yang ada di luar negeri Di Singapura, di Malaysia Di Taiwan, di Hong Kong Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan lain sebagainya Semoga Kabarnya baik selalu Sehat-sehat selalu Dan mudah Amin Ya Rabbal Adamin Nah Jadi ya Sekarang Yang jadi Pertanyaannya Kenapa nih Mantan Masih belum merespon Seluruh doa-doa yang Anda Panjarkan Ya Jawabannya Sederhana sekali Karena Dari seluruh usaha Yang kita lakukan Cinta kita terhadap Mantan ini Teramat sangat besar Boleh tidak mencintai Manusia dengan cinta yang besar Boleh saja Tapi jangan sampai Mengalahkan cintanya Kepada Allah Coba kita Rasa-rasakan ke dalam hati kita Kita Misal Melakukan Kemaksiatan Bersama dengan Mantan Pernah enggak Kita nangis tuh Ya Merasa Bersalah Dengan apa yang pernah Dikerjakan Merasa berdosa Dengan kemaksiatan Yang pernah dilakukan Merasa Menyesal Takut dan khawatir Jika dosa-dosa itu Tidak Allah ampuni Dan akan menjadi Sebab Azab Di hari kiamat Pernah Pernah tidak kita Menangis Menyesal Rasa-rasanya Sedikit Yang pernah Menangis Menyesali Kemaksiatan Yang pernah Dikerjakan Bersama dengan Mantan Tetapi Kita selalu Menangis Setiap hari Karena Kangen Kepada Mantan Kita Tidak Pernah Menangis Karena Kangen Kepada Allah Ya Azan Sudah Berkumandang Dari Masjid Tapi Kita Tidak Bergegas Untuk Segera Menghadapkan Wajah Kita Kepada Allah Di dalam Sholat Kita Mendileh Menunda Tapi Ketika Misal Kita Dapat Miss Call Dari Mantan Atau Mendapatkan Chatting Dari Mantan Kita Langsung Bergegas Itu Menunjukkan Bahwa Cinta Kita Kepada Mantan Teramat Sangat Besar Dan Itulah Yang Menjadi Sebab Kenapa Doa Agar Mantan Kembali Itu Belum Terkabul Selama Cinta Kepada Mantan Lebih Besar Maka Doa Doa Agar Mantan Kembali Tidak Akan Terkabul Jadi Ketika Kita Dipisahkan Dari Mantan Sesungguhnya Itu Adalah Bentuk Kasih Sayang Allah Agar Kita Memperbaiki Diri Agar Kita Menempatkan Cinta Kepada Allah Sebagai Cinta Terbesar Di Dalam Hidup Kita Menjadikan Cinta Kepada Allah Sebagai Tujuan Dalam Hidup Kita Ya Nah Jadi Ini Bagaimana Caranya Maka Kita Harus Belajar Menata Hati Kita Mulai Saat Ini Mendekat Kepada Allah Sedekat Dekatnya Selalu Merasa Butuh Kepada Allah Sebutuh Butuhnya Ya Karena Dengan Cara Itu Cinta Kita Kepada Allah Akan Terus Membesar Dan Cinta Kita Kepada Mantan Bisa Mengecil Dan Disitulah Doa Agar Mantan Akan Kembali Akan Terkabung Ya Nah Anda Bisa Mengamalkan Doa Nabi Daud Alaihissalam Insyaallah Dengan Isin Allah Ketika Cinta Di Dalam Hati Anda Kepada Allah Adalah Cinta Yang Utuh Yang Penuh Cinta Yang Sempurna Saat Anda Mendoakan Agar Mantan Ingat Dan Kembali Kepada Anda Itu Mantan Bisa Seperti Orang Yang Kena Panas Dalam Pernah Ya Kena Panas Dalam Panas Dalam Itu Kan Rasanya Membingungkan Rasanya Tidak Nyaman Badan Begal Begal Ya Disebut Harinya Panas Kita Kedinginan Disebut Harinya Dingin Kita Kepanasan Jadi Susah Menelan Padahal Makanan Yang Tersedia Enak Enak Bibir Jadi Pecah Pecah Saryawan Dan Seterusnya Ya Jadi Mantan Bisa Demikian Dengan Efek Yang Anda Panggil Kepada Dia Dia Jadi Bingung Hatinya Berputar Dari Membelakangi Anda Berputar Menghadap Ke arah Anda Kembali Hatinya Jadi Terasa Remu Pergam Pada Satu Sisi Dia Ingin Terus Membenci Tetapi Cinta Yang Diturunkan Allah Kedalam Hatinya Membuka Pintu Hatinya Kembali Untuk Mencintai Anda Semakin Dia Menahan Untuk Tidak Menghubungi Anda Semakin Dia Tidak Tahan Akhirnya Nangis Terus Karena Batinnya Berdebat Ya Nah Maka Anda Baca Doa Ini Secara Rutin Ya Pagi Misal Selesai Sholat Subuh Ya Malam Selesai Sholat Ishak Anda Baca Secara Rutin Bagaimana Bunyi Doanya Sebelum Kita Masuk Ke Doa Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Ini Dan Dengan Subscribe Insya Allah Ilmu Kita Akan Menjadi Terhubung Semua Ya Terhubung Dengan Guru-guru Kita Ya Guru-guru Kita Ilmunya Terhubung Kepada Rasulullah Sallallahu Jadi Doanya Berbunyi Allahumma Ini As'aluka Hubbaka Wahubba Mayukhibbuka Wal'amalan Laziyubalikuni Hubbaka Allahumma J'al Hubbaka Ahabba Ilaya Min Nafsi Wa Ahli Wa Min Al-Ma'il Barid Ya Jadi Anda Anda Baca Doain Kemudian Pada Bagian Yang Di Teks Ada Titik-titiknya Anda Bisikkan Di dalam Hati Anda Nama Mantan Anda Dan Bapaknya Tiga Kali Ya Allahumma Ini As'aluka Hubbaka Wahubba Mayukhibbuka Anda Diam Dulu Kemudian Hati Anda Membisikkan Nama Mantan Dan Nama Bapaknya Tiga Kali Sambil Membayangkan Wajahnya Jika Sudah Anda Lanjutkan Doanya Walamal Lazi Yuballikhuni Hubbaka Allahumma Jikal Hubbaka Ahabba Ilayya Min Nafsi Wa Ahli Wa Min Al-Ma'il Barid Ya Allah Sesungguhnya Aku Meminta Kepadamu Untuk Selalu Cinta Kepadamu Mencintai Orang Yang Selalu Mencintai Dan Amal Yang Dapat Menyampaikanku Untuk Mencintaimu Ya Allah Jadikanlah Cinta Kepadamu Melebihi Cintaku Terhadap Diriku Sendiri Keluarga Dan Air Yang Tingin Ya Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh